Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh Amma ba'du Bertemu lagi dengan saya Masih di channel Q Channel Kaul Ulama Mudah-mudahan dimanapun kalian berada Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala disehatkan jasmani Dan juga ruhannya amin amin Oke teman-teman pada Kesempatan kali ini kita akan membahas Bagaimana hukumnya jika Kulit hewan kurban Diperjualbelikan Apakah hukumnya boleh menurut hukum sara Ataupun dilarang Untuk lebih jelasnya mari kita simak Pembahasan berikut ini Di dalam kitab Kifayatul Akyat Nah ini ya kitab Kifayatul Akyat Bagi yang belum tahu Ini sampul daripada kitab Kifayatul Akyat ini Nah Namun Pokok pembahasan yang akan kita bahas itu Terdapat di pada halaman 681 Tunggu 681 Nah ini dia ya 681 Oke Kita baca saja secara selesai Bismillahirrohmanirrohim Daging hewan kurban tersebut Hukumnya tidak boleh Hukumnya haram Bahkan 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 Tidak boleh juga Menjual kulit hewan kurban tersebut Nah ini yang harus digarisbawah ya Menjual kulit hewan kurban tersebut juga Hukumnya haram Tidak diperbolehkan Begitu Bahkan Kurban tersebut dikasih kepada dia Bukan sebagai upahnya Itu hanya dikasih saja Begitu Upahnya beda lagi Bukan berupa kulitnya Maka itu hukumnya boleh-boleh saja Dan apabila nanti Si tukang jagal tersebut dikasih Oleh si Mudohi tersebut Orang yang berkurban tersebut Maka Kulit kurban tersebut Tetap Tidak boleh Diperjualbelikan Oleh si tukang jagal tersebut Apabila Si tukang jagal tersebut Bukan orang pakir Dan orang miskin Tapi orang kaya Begitu Karena Mustahik daripada Kurban ini Adalah pakir Dan miskin Sedangkan orang kaya Hanya bisa Untuk memakannya saja Dan menyedekahkannya Kepada orang lain Tidak boleh Diperjualbelikan Itu ya Waing kanat Taktauan Walaupun Hewan kurban tersebut Bersifat sunat Jadi Baik bersifat sunat Ataupun Bersifat wajib Seperti yang dinadarkan Dan yang ditakimkan Yang ditentukan Maka tetap Hukum Hewan kurban Dan juga kulitnya Tidak boleh Untuk diperjualbelikan Lalu bagaimana Sikap yang paling baik Yaitu Bal Iyata soddakubihi Al-Mudohi Nah Sifat yang baik Bagi si mudohi Yaitu adalah Yang menyedekahkan Kulit kurban tersebut Terhadap Orang yang Membutuhkannya Jadi diberikan Terhadap pakir Dan miskin Itu Atau Ataupun Si mudohi tersebut Si Orang yang berkurban tersebut Menjadikan kulit hewan tersebut Menjadikan sesuatu yang bermanfaat Seperti dijadikan sepatu Dijadikan sendal Dijadikan ember Atau gayung Dan lain sebagainya Intinya Dijadikan sesuatu yang bisa Bermanfaat Itu boleh hukumnya Dan walai Yujiru Dan tidak boleh Disewakan Apabila sudah dijadikan sepatu Sudah bisa dijadikan Sendal Sudah dijadikan ember Dan lain sebagainya Maka Barang tersebut Tidak boleh disewakan Tapi Kalau disebatas dipinjamkan Itu hukumnya boleh Boleh Nah ini Masalah Pembahasan Kulit kurban Lalu bagaimana Tentang tanduk kurban Apakah sama dengan Kulit kurban Walqornu Kaljildi Tanduk kurban itu Sama hukumnya Seperti kulit kurban Yang ini Sama-sama Tidak boleh Untuk diperjual Ini menurut Pandangan Ulama Syafi'iyah Dan Imam Syafi'iyah Sendiri Sedangkan Wa'ingda Abi Hanifah Hanafiyah Wa'ingda Abi Hanifah Sedangkan Menurut pandangan Imam Abu Hanifah Anahu Yajuju Bayuhu Bahwa Kulit kurban tersebut Hukumnya Boleh Diperjual Belikan Ini menurut Pandangan Abu Hanifah Begitu ya Ternyata Setelah saya teliti Pandangan Abu Hanifah ini Memang boleh Hewan kurban tersebut Untuk diperjual Belikan Tapi di dalam Kitab Madah Hibil Arbaah Disebutkan Pandangan Abu Hanifah Tersebut Boleh Tapi Dimakruhkan Makruh Boleh Tapi makruh Begitu Dan Kemudian Waiyutasodaku Bisamani Kemudian Hasil daripada Penjualan kulit tersebut Disodakohkan Waiyastari Waiyastari Biainih Mayuntafa'ubi Filbay Ataupun Hasilnya Dibelikan Sesuatu Yang Bermanfaat Yang Bisa Dijadikan Bermanfaat Seperti tadi Dibelikan Sepatu Sendal Dan lain-lainnya Menurut Pandangan Abu Hanif Kemudian Lana Al-Qiasu Al-Lah Minah Maksudnya Ini Dalil Apa namanya Dalil Yang Diungkapkan Oleh Ulama Syafiyah Mengapa Ulama Syafiyah Berpandang Bahwa kulit Kurban itu Tidak boleh Diperjualbelikan Karena ini Dalilnya Dikiaskan Terhadap Dagingnya Tadi Dijelaskan Di atas Daging kurban itu Tidak boleh Untuk Diperjualbelikan Maka Kulitnya pun Juga sama Dikiaskan Terhadap Dagingnya Tersebut Tidak boleh Diperjualbelikan Gitu ya Kemudian Wa'an Sohibit Takrib Hika Yaitu Kolin Gorib An Kemudian Dari Keterangan Kepengarahan Kitab Takrib Ada suatu Hikayat Kol yang Gorib Yang mana Kita ketahui Sendiri Bahwa Kol Gorib Kol yang Asing Itu Tidak Bisa Dijadikan Referensi Tidak Kuat An Nah Yajujub Ba'il Jildi Bahwa Disebutkan Disana Boleh Menjual Kulit Hewan Kurban Dan Wahyusorrah Pusaman Humas Ropal Udi Yati Wallahu Wallah Dan Kemudian Hasil Daripada Penjualan Tersebut Di Tasorupan Terhadap Bersama Seperti Tasorup Yaudiah Yang Diberikan Kepada Pakir Dan Miski Jadi Dapat Kesimpulan Bahwa Hukum Menjual Kulit Kurban Itu Hukumnya Tidak Boleh Menurut Pandangan Lama Syafi'iyah Sedangkan Menurut Pandangan Abu Hanifah Boleh Tapi Dimakruhkan Di Dalam Kital Badah Himbul Arba Begitu Karena Kita Bermadah Lama Syafi'iyah Karena Mayoritas Orang Indonesia Itu Bermadah Syafi'iyah Maka Hukumnya Tidak Boleh Untuk Diperjual Itu Saya Yang Saya Dapat Sampaikan Mohon Maaf Kurang Lebihnya Mohon Dimaakan Dan Apabila Ada Manfaatnya Silahkan Share Sebanyak Mungkin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh